Persibandong berpotensi kehilangan pemain andalannya di sektor gelandang, yaitu Mark Klok. Seperti yang kita ketahui, Mark Klok merupakan pemain inti dan tidak tergantikan di sektor tengah Persibandong di beberapa musim terakhir sejak didatangkan dari Persija Jakarta. Meski merasa nyaman dan juga bangga memperkuat Persibandong, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang Mark Klok untuk meninggalkan Pangeran Biru di suatu saat mendatang. Mark Klok sendiri mengaku masih memiliki niat atau keinginan untuk tetap meningkatkan ataupun juga mengembangkan karirnya sebagai pesepak bola profesional. Oleh karenanya, pemain naturalisasi tersebut mengatakan ingin suatu saat nanti mencari tantangan baru di luar sepak bola Indonesia. Hanya saja keinginan dari Mark Klok tidak begitu terlalu tinggi, dirinya ingin bermain di liga luar ataupun juga tapi masih sebatas di level Asia. Ya, dua negara yang menjadi rujukan atau menjadi tujuan dari Mark Klok jika nantinya meninggalkan Persibandong, yang ini adalah klub dari Liga Jepang ataupun juga Liga Thailand. Karena memang tidak dibungkiri bahwasannya Liga di Jepang dan juga Thailand menjadi Liga yang saat ini menjadi acuan atau contoh bagi Liga-Liga lain khususnya di Asia ataupun juga Asia Tenggara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!